Auzubillahimmanisaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdallillahi la hawla wa la quwata illa billahi la uzim. Ulama salli barik salim ala muhammadin wa la subihi wassalam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para punggung surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemerintah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan. Nah, apakah hari ini warnanya pemirsa ini merah jambu? Artinya adalah warna pink, warna cinta. Apakah kita sedang diselimuti oleh rasa cinta? Bagi anak-anak muda, apakah sedang terjangkit virus cinta? Kita akan bicara hari ini, pagi ini tentang cinta. Karenanya jangan kemana-mana. Panggil teman-teman yang lain, ayo kita simak tentang cinta. Tetap bersama saya, insya Allah. Apa itu cinta? Cinta dalam pandangan Islam seperti iman, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan tindakan. Karena mencintai merupakan salah satu ciri orang-orang beriman. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang bukan berasal dari dorongan hawa nafsu, tetapi datangnya dari iman di dalam diri, yang mengedepankan ahlak mulia dan ketakwaan kepada Allah SWT. Cinta bukanlah sesuatu yang murah, tetapi cinta adalah anugerah Allah SWT yang indah dan suci, jika manusia dapat menilai kesuciannya. Dalam hal jodoh, Allah menjelaskan bahwa sudah ada pasangan bagi tiap manusia yang dipersiapkan olehnya. Yang terpenting adalah kita menata diri kita menjadi orang yang baik, dan insya Allah jodoh kita pun baik. Allah berfirman, Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surat An-Nur ayat 26 Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai mahluk paling sempurna. Dari firman tadi pula, kita bisa melihat bahwa Allah telah memberikan fitrah cinta, yakni sebuah kemampuan bagi manusia, agar bisa melihat segala sesuatu dengan indah. Namun kecintaan manusia itu kadang membutakannya, lalu membuatnya lupa pada Allah. Cinta adalah sebuah amalan hati yang akan terwujud dalam lahiriah. Apabila cinta tersebut sesuai dengan apa yang diridoi Allah, maka akan menjadi ibadah. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan ridonya, maka akan menjadi perbuatan maksiat, seperti cinta yang berlebih dan membutakan. Allah berfirman, Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Pemirsa yang dirahmatilah Allah, cinta ini sangatlah luas. Sulit sekali mendefinisikan cinta. Kita hanya bisa merasakan. Dan ini pun belum tentu benar yang kita rasakan. Saking luasnya cinta, kita juga bisa mengetahui bahwa ada cinta seperti anak-anak muda, yang disebut dengan virus merah jambu. Ini sahabat saya bicara bahwa cinta anak-anak muda adalah cinta virus merah jambu. Dimana terjangkiti yang namanya pink atau warnanya merah jambu. Ada juga yang namanya cinta monyet. Saya kurang paham juga bagaimana monyet itu kemudian saling menyatakan cinta. Kemudian ada juga cinta para syuhada. Cinta orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Cinta terhadap sesama. Kemudian cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Mahabatullah, mahabat Rasul. Cinta ini sangat luas sekali. Karenanya seringkali jika kita tidak memahami cinta, orang-orang yang merasa memahami cinta, justru mencederai cinta itu sendiri. Banyak juga orang-orang yang mengatasnamakan cinta, justru menyakiti hati, menyakiti orang-orang dengan cinta itu sendiri. Kita bahas cinta dari asal kata. Cinta bisa kita lihat dari asal kata khubah. Yang artinya sebetulnya tumbuh dan berkembang. Pohon cinta bisa mengakar kuat, tapi bisa juga layu. Pohon cinta itu bisa mati, kering. Bisa juga subur dan kuat. Kenapa? Karena pohon cinta akan kuat jika dia disiram oleh nilai kebaikan. Pohon cinta akan menjadi kuat, akan menjadi subur jika dia selalu disirami oleh nilai-nilai atau air kebaikan. Jika dia tidak disiram, dia akan layu, akan kering, bahkan mati. Nah itulah cinta. Pasangan boleh saja berbicara 10-20 tahun hidup bersama, tetapi kalau kita lihat, belum tentu pokon cintanya ini subur dan kuat. Kalau tidak disirami oleh yang namanya kasih sayang. Nah, semua berlandaskan kasih sayang. Itulah kenapa yang disebut dengan tumbuh dan berkembang yang namanya cinta tersebut. Nah, jika kita lihat seperti itu, intinya adalah bagaimana sesungguhnya Allah secara fitrah menginstall kecenderungan ini. Rasa cinta ini kecenderungan ini. Jadi, kecenderungan bagaimana dia mencintai harta, bagaimana dia hubung dunia, mencintai dunia, bagaimana dia mencintai segala sesuatunya. Ini ada kecenderungan-kecenderungan. Yang semestinya, kecenderungan cinta ini mestinya dikaitkan atau diprioritaskan cinta ini disandarkan hanya kepada Allah semata. Ya, hanya kepada Allah. Nah, bagaimana caranya mencintai Allah? Bagaimana caranya kita menegakkan al-haqq, mencintai Allah? Ini juga menarik sekali. Salah satunya ada kisah bagaimana seseorang datang bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rasulullah. Kami dalam konteks ingin mendekatkan diri kepada Allah, kami bisa berpuasa atau shawm tidak berbuka selama tiga hari. Ada yang bicara, kami bisa melakukan sholat yang lebih lama dari biasanya. Kami bisa ini, kami bisa itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa akulah orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling mengetahui bagaimana caranya mencintai Allah. Nah, artinya kul in kuntum tuhi bin Allah fatabi uni. Jadi, katakan, hey Muhammad, katakan bagaimana caranya mencintai Allah, ikuti Rasulullah SAW. Iktibat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencintai Allah, ikuti cara-cara Rasulullah. menarik sekali, insya Allah nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, karena jangan kemana-mana. Ketika yang dicintainya menyukai film drama, akhirnya dia ikut-ikutan. Oh, saya juga jadi suka film drama. Allah menciptakan manusia berpasang-pasang, tak lain agar bisa menjaga keturunan dan saling menjalin tali siratu rahmi. Mencintai dalam Islam adalah sebagian dari ibadah, layaknya pernikahan yang merupakan sebuah ibadah. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Anissa ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya dan mengembang biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu. Lantas, siapakah jodoh kita? Kita tidak akan pernah tahu sampai saatnya tiba. Itulah mengapa Allah meminta kita untuk berserah diri dan memasrahkan semuanya padanya. Allah berfirman, Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Terkadang ada masa di mana kita jatuh cinta pada orang yang salah. Itulah mengapa Islam menganjurkan untuk mencintai dalam diam. Dengan cara itu, kita memasrahkan semua pada Allah. Apakah orang tersebut adalah yang terbaik bagi kita? Bila bukan, ia akan dibuat menjauh. Dan jika sebaliknya, ia akan semakin didekatkan. Mencintai dalam diam berarti memendam semua perasaan cinta kita. Hal ini berarti tidak mengekspresikan perasaan cintanya secara terang-terangan dan menjauhi kesempatan untuk berdua-duaan dengan yang dicintai. Mencintai dalam diam adalah sebuah cara mencintai dengan doa, yakni mendoakan agar ia bisa menjadi jodoh terbaik bagi kita. Mencintai dalam diam juga merupakan sebuah cara agar terhindar dari kemaksiatan. Sesungguhnya, ada sebuah godaan dalam mencintai yang bila mana tidak dihindari bisa menyesatkan. Hal ini tak lain karena kita terkadang tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Sesungguhnya, Allah melaknat mereka yang berbuat kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Memang cinta ini agak membingungkan ya. Tetapi kita bisa melihat ciri-ciri kalau kita ini terjangkit enggak ini? Jatuh cinta enggak ini? Kita sekarang dalam kondisi berada dalam satu kecintaan terhadap sesuatu tidak? Menurut Ibn Koim al-Jawziah bahwa seseorang akan terjangkit cinta jika pertama dia selalu menyamanyamakan kesenangan dia dengan kesenangan yang dicintainya. Itu satu. Coba lihat. Misalnya cinta terhadap sesama begini. Kalau seseorang ini sebetulnya tidak menyukai film-film drama tapi yang dicintainya menyukainya. Ketika yang dicintainya menyukai film drama akhirnya dia ikut-ikutan. Saya juga jadi suka film drama. Ketika yang dicintainya senang mie baso dia jadi senang wah saya juga senang mie baso. Jadi ikut-ikutan. Artinya dia mengikuti kesenangan apa atau siapa yang dicintainya. Itu satu. Kemudian yang kedua jika seseorang ini selalu mengingat yang dicintainya dalam keadaan apapun. Jadi mau tidur ingat. Bangun tidur ingat. Bahkan lebaynya lihat pohon ingat. Lihat peristiwa apa ingat. Nonton ini ingat. Semuanya ingat. Jadi seseorang ini selalu teringat terhadap sesuatu yang dicintainya. Kemudian pemirsa yang ketiga adalah dia rela berkorban. Mengorbankan apapun. Mengorbankan hartanya, waktunya, upayanya, ya bahkan jiwanya untuk orang untuk sesuatu yang dicintainya. Nah itu tanda-tanda itu adalah tanda-tanda besar. Banyak tanda-tanda kecil yang lainnya. Tapi tanda-tanda besar seseorang ini jatuh cinta itu ketika pertama dia menyamakan apa yang disukai oleh yang dicintainya, dia ikut terhadap kesukaan apa yang dicintainya, dia selalu teringat siapa yang dicintainya, kemudian dia berkorban, berani berkorban, melakukan pengorbanan yang besar untuk yang dicintainya. Nah, jika kita melihat ini semua, apakah kita termasuk orang-orang yang jatuh cinta? Ketika kita lihat saja kemana kecintaan kita ini kita arahkan? Ketika kita mencintai Rasul, maha batu Rasul, apakah kita kemudian selalu teringat terhadap apa yang diinginkan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, dan kemudian kita jadi menginginkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, dalam arti kata yang mudah adalah bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mencintai Rasul, kita mesti menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Karena dengan itulah kita memahami kenapa Rasulullah melakukan itu. Ya, sunnah, jika kita fikirkan, jika kita apa namanya, kaji tanpa kita laksanakan, kita tidak akan terikat secara batin, secara hati dengan Rasulullah s.a.w. Tapi kalau ingin terikat, lakukan. Ketika dilakukan, kita memahami, oh, kenapa Rasulullah melakukan ini. Gitu. Ya, nah, kemana arah cinta ini kita arahkan? Apakah kita selalu teringat kepada Allah misalnya gitu, mahabatullah mengingat bagaimana apa yang Allah ridho, apa yang Allah tidak ridhoi, apa yang Allah inginkan kita lakukan, apa yang Allah murka terhadap sesuatu. Apakah kita sudah arahkan ke sana? Nah, inilah bentuk cinta, kecenderungan dari cinta. cinta itu bagaimana kemudian kita menjalannya. Banyak orang-orang yang mendefinisikan yang kemudian kalau kita lihat dari kisah-kisah bagaimana sahabat Abu Bakar Asyidin ketika berhijrah, Abu Bakar di dalam dahaga, betul, kehausan. Rasulullah juga dalam kehausan. ketika mereka berdua dalam kehausan kemudian Abu Bakar melihat ada air yang dicampur susu keanehan tersebut, keajaiban tersebut, kemudian Abu Bakar kumpulkan dan diberikan susu tersebut kepada Rasulullah dan ketika Rasulullah meminumnya, Abu Bakar Asyidin mengatakan, hilanglah dahaga aku. Itulah cinta. Ada juga cinta bila. Bagaimana cinta bila? Ah, sayang sekali waktunya habis. Kita akan teruskan di sesi berikutnya karena jangan kemana-mana tetap bersama saya. Siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat? Siapa yang telah membunuh Rasulullah? Al-Qisah, seorang sahabat mendatangi Rasulullah untuk mengkonsultasikan masalah anak perempuannya. Gadis tersebut telah dipinang oleh dua lelaki, satu kaya raya dan satunya lagi amat miskin. Namun, si gadis lebih memilih si miskin, sedangkan orang tuanya tidak setuju. Ketika itu, Rasulullah bersabda, tidak ada yang bisa dilihat lebih inal oleh orang-orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Majah. Rasulullah mengajarkan untuk tidak pernah memilih jodoh hanya berdasarkan kekayaan yang dimilikinya atau menarik tidaknya penampilannya. Sebuah hadis menjelaskan, perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, masabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Dari hadis tersebutlah, kita belajar untuk selalu melihat ketakwaan seseorang ketika mencari jodoh yang terbaik. Kecantikan dan ketampanan akan hilang seiring kita bertambah tua, dan harta merupakan rezeki yang bisa sewaktu-waktu diambil oleh Allah yang Maha Kuasa. Memilih seseorang atas ibadah dan agamanya, berarti memilih seseorang yang akan menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Cinta yang kemudian didefinisikan sebagaimana Bilal Bilal bin Rabah ketika seorang Bilal tidak bisa memandangkan azan lagi setelah Rasulullah SAW muafat. Ketika Umar bin Khattab meminta beliau untuk memandangkan azan ketika penaklukan Baitul Maqdis agar supaya Hasan dan Hussein mendengarkan bagaimana azan yang dilantunkan seorang Bilal bagaimana penduduk semua mendengarkan azan yang dilantunkan oleh Bilal tetapi Bilal berhenti berhenti dan menangis sejadi-jadinya menangis ketika Bilal mengatakan Ashadu Anna Muhammad pada saat itu berhenti azan tidak bisa lagi Bilal melanjutkan dan itulah azan terakhir Bilal yang juga tidak sampai selesai jadi itulah cinta juga cinta yang ditampakkan oleh sahabat Zubair ketika dia berumur 15 tahun ketika mendengarkan di Mekah bahwa ada berita tentang Rasulullah SAW wafat beliau menenteng pedang yang sangat panjang yang melebihi badannya sendiri yang beliau pun tidak sanggup menentengnya tetapi akhirnya pedang itu diseret-seret terus dikeliling kota Mekah dengan mengatakan siapa 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 yang mengatakan Rasulullah telah wafat siapa yang telah membunuh Rasulullah cinta yang kemudian diterjemahkan oleh seorang wanita dari Bani Dinar yang kemudian wanita ini ayahnya suaminya saudara laki-lakinya semuanya syahid di dalam perang Uhud ketika dia mendengarkan berita itu betapa sedihnya dia tetapi ketika melihat Rasulullah SAW beliau mengatakan seorang wanita ini mengatakan musibah selain dirimu adalah kecil artinya musibah yang terbesar adalah ketika kehilangan Rasulullah SAW itulah cinta karenanya Masya Allah inilah cinta inilah cinta kecenderungan yang Allah berikan secara fitrah untuk diprioritaskan untuk mencintai Allah untuk mencintai Rasul pemirsa cinta memang secara fitrah diberikan kepada kita agar supaya kita bisa mencintai sesama bagaimana kita mencintai hablim nanas sama mencintai orang tua kita mencintai anak-anak kita bagaimana kita mencintai istri kita bagaimana kita mencintai harta kita bagaimana kita mencintai semua segala sesuatu tetapi tidaklah boleh jika ini tidak di dalam sebuah wadah cinta yang prioritas adalah cinta kepada Allah ya karenanya kalau kita lihat disebutkan oleh Allah jika seandainya katakanlah katakanlah jika seandainya abaukum ayah-ayah kamu ini atau anak-anak kamu ini atau saudara-saudara kamu ini atau istri-istri kamu atau keluargamu atau harta yang kamu upayakan atau usaha yang kamu kerjakan ini lebih kamu cintai ahabba ilaikum minallahi warusulihi lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya wajihadin fi sabilihi dan berjihad di dalam Allah maka tunggu kata Allah keputusan dari Allah mari kita berdoa agar supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta penuh dengan cinta yaitu cinta kepada Allah penuh dengan cinta kepada sesama yang tidak saling menyakiti yang masuk ke dalam kebaikan-kebaikan insyaAllah dan jangan biarkan kami bosan terhadapnya Ya Allah ijinkan pula kami mencintai orang-orang yang mencintaimu Ya Allah Ya Allah jadikanlah jadikanlah pasangan-pasangan kami pasangan yang mencintaimu istri kami istri yang mencintaimu ayah-ayah kami orang-orang tua kami para pemimpin kami Ya Allah keluarga kami saudara-saudara kami lingkungan kami Ya Allah jadikanlah semua orang-orang ini orang-orang yang mencintaimu yang kau cintai sekaligus mencintai kami semuanya Ya Allah bangkitkanlah kami semuanya hidupkanlah kami semuanya di dalam cinta kepadamu Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya Saya Erick Yusuf Sampai berjumpa dalam episode mendatang Bilahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!